Oke, balik lagi di Bacot Tacticals. Bersama gue, Famisa Yusuf dengan Callsign Fox Road Zero Two. Oke, teman-teman. Kali ini gue akan membahas rekomendasi handgun airsoft. Pastinya bukan real steel ya. Karena banyak banget teman-teman dari teman-teman gue yang nanyakan, Nih, menurut lo handgun merek apa ya? Ya bagus ya. Gue pengen yang model kayak begini, gue pengen yang replika yang kayak gini. Tapi bagus nggak ya? Awet nggak ya? Cepat terusan nggak ya? Perawatannya susah nggak? Sperpotnya kayak gimana nih? Bakal susah didapetin atau nggak? Nah, gue punya beberapa rekomendasi untuk teman-teman. Ini jatuhnya seperti basic guide. Kalau misalkan teman-teman mau beli airsoft gun yang handgun, tipe apa aja, merek apa aja, dan replika apa aja. Oke, kita langsung aja yang paling pertama. Yang paling pertama ada Tokyo Marui High Kappa. Nah, High Kappa ini maksudnya dia High Capacity. Dia ini basicnya adalah 1911, tapi dengan magazine yang double stack. Jadi, kalau misalkan pada umumnya 1911 itu pelurunya cuma 7, nah ini bisa 2 kali lipatnya. Nah, tapi karena ini yang lebih modern, dia jatuhnya 2011, 2011. Kalau dulu kan 1911, 1911. Ini 2011. Nah, kenapa ini bisa menjadi rekomendasi paling oke banget? Pertama, dari harganya sendiri, itu kisaran 4 juta sampai 5,5 juta. Tapi beda-beda tipe ya. Beda tipe, beda harga juga. Nah, kenapa ini menurut gue paling unggul? Pertama, ini bisa dijadikan competition grade. Banyak orang kompetisi yang tembak reaksi, terutama atlet-atlet Air Action IPAC. Mereka itu pada pakai High Kappa. Dan dari pabrikan Tokyo Marui. Kenapa harus Tokyo Marui? Karena pertama, spare partnya gampang dicari, banyak banget yang jual. Dan daya tahannya, durability-nya bagus banget. Kalau misalkan dari segi performa, seperti apa? Nggak bisa didagukan lagi. Akurasinya bagus, spare partnya juga banyak yang jual. Dan dia ini, bagasinya irit gas ya. Irit gasnya karena apa? Pertama, karena dia ini volumenya besar banget ya. Bagasinya volumenya besar banget. Dibandingkan yang lainnya, ini tebal banget. Jadi kapasitas gasnya jauh lebih banyak. Kalau misalkan kita sekali ngisi full, ini bisa 20 sampai 26 peluru baby bullet mungkin. Maka dari itu, ini selalu menjadi pilihan utama bagi para atlet atau bahkan airsoftware seperti gue. Glock 17 atau Glock tipe manapun. Mau Glock 19, mau Glock 24, atau Glock 43. Yang macam John Wick punya gitu kan. Pasti teman-teman pada suka banget yang John Wick punya. Nah, untuk yang versi terjangkaunya, ada keluaran dari Tokyo Marui, Glock 17. Dia ini harganya kisaran 3,8 sampai 4,5 juta. Itu setahu gue, itu yang sudah grafi dah, 4,5 juta. Nah, kenapa harus Glock 17 keluaran dari Tokyo Marui? Pertama, yang pasti Tokyo Marui banyak banget yang jual spare part-nya. Toko airsoft manapun pasti punya dari spare part trigger set-nya atau piston set-nya. Itu banyak banget yang punya. Dan durabilitasnya. Gue pakai Glock 17 rata-rata. Kalau misalkan gue rawat dan baik dan benar, itu umurnya bisa 5 tahun lebih. Gue sering banget pakai Glock 17 untuk, terutama untuk shooting film. Nah, selalu gue pakai, mungkin udah 5 tahun lebih, piston set-nya itu baru diganti. Karena, ya balik lagi, umur dan sering dipakai untuk nembak kosong. Airsoft dengan apapun, kalau misalkan dipakai untuk nembak kosong, pasti pistonnya akan jauh lebih stres. Karena piston yang di dalam, inner piston, itu dia nabrak piston chamber. Dan itu makin mengakibatkan karet piston lama-lama melemah. Kalau misalkan nembak kosong. Tapi kalau misalkan sebagai airsoft, pastinya bakal kita tebakin terus dengan ada pelurunya gitu kan. Dan itu jauh lebih awet. Yang berikutnya. Ada yang namanya KJ Works 1911. Kenapa gue spesifik bilang 1911? Karena pertama, selama gue pakai ini main airsoft gun atau shooting film atau mungkin latihan nembak, Ini salah satu produk dari pabrikan KJ Works yang akurat. Entah kenapa gue lebih suka menggunakan KJ Works yang replika 1911 dibandingkan KJ Works lainnya seperti P226 dan P229, Six Hour ya. Entah kenapa ini lebih awet. Dari magasinnya, kemudian piston set-nya sama trigger set-nya, Durabilitasnya jauh lebih bagus dibandingkan KJ Works Six Hour P226 atau P229. Dulu gue pernah punya yang Six Hour P226 dan P229. Dia memiliki kelemahan pada magasinnya. Magasin KJ Works P226 itu gampang rusak dan gampang bocor. Dia kelemahannya ada pada seal dan valve inlet dan outlet. Itu kalau misalkan kena panas sedikit aja, itu bisa bocor. Kalau misalkan kena debu sedikit, itu pasti bakal bocor juga. Dan kemudian, kalau misalkan yang KJ Works yang P226, Dia memiliki kelemahan lainnya di piston. Piston sealnya itu gampang getas dan gampang lemah dibandingkan yang 1911. Maka dari itu, gue merekomendasikan pabrikan KJ Works dengan replika 1911 ini. Kalau misalkan ini, ini kasem. Dari pabrikan, nggak ada yang warna emas. Ini kasem karena kebutuhan film. Yang lainnya, ada merek Umarex. Kalau misalkan merek Umarex ini, gue merekomendasikan model apapun ya. Tapi sayangnya Umarex ini, spare part-nya yang pasti banyak yang lebih mahal dibandingkan Tokyo Maru ya. Tapi, Umarex itu unggul dengan model-model airsoft yang lebih variatif dibandingkan KJ Works dan Tokyo Marui. Kalau misalkan di Indonesia. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Tokyo Marui di Jepang, model apapun ada. Kenapa harus Umarex? Pertama, Umarex ini markingnya semua jelas banget. Misalkan contoh, ini PX Storm. Di sini ada marking kanan-kiri. Dan di pistol grip-nya pun ada marking logo Beretta juga. Ini yang gue nggak suka. Jadi, nggak kelihatan mainan banget gitu. Meskipun, ini adalah replika segera tapi dibandingkan dengan KJ Works. KJ Works ini, dia ada marking. Di sini tulisannya Made in Taiwan. KJ Works. Makanya jelek banget sebenarnya kalau misalkan KJ Works. Yang P226 juga sama. Ada marking airsoft gunnya. Nah, kalau misalkan Umarex, dia markingnya semua mirip dengan real steel. Maka itu gue suka banget Umarex. Umarex ada macam kayak USP. Itu mereka punya. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Umarex pokoknya durability-nya bagus banget. Dan markingnya hampir sama seperti dengan real steel. Nah, kalau tadi itu kan airsoft gun yang handgun yang gue rekomendasikan. Yang sangat tidak gue rekomendasikan adalah KJ Works M9. Kalau misalkan kita ngobrolin soal KJ Works, mungkin karena ini pabrikan yang termasuk murah dan terjangkau banget ya. Yang gue sangat hindari dari produk KJ Works adalah M9. Kenapa M9 KJ Works itu sangat tidak gue rekomendasikan. Pertama, magasinnya sendiri sama seperti SIGSOWER P226. Mereka lemah banget. Steel-nya itu gampang bocor di mana-mana. Maka dari itu, yang ini pun sering banget gue maintenance. Gue bongkar lagi, gue seal lagi berulang kali begitu selama beberapa tahun. Dan mungkin umurnya itu hanya 2 tahun sampai harus di-service ya. Untuk KJ Works M9 Beretta ini, pistolnya mungkin hampir sama dengan P226, daya tahannya. Nggak gue rekomendasikan banget. Jadi harus diurus benar-benar, jangan sampai kena debu, jangan sampai kena panas sedikit pun. Karena kalau misalkan kena panas, karet seal, apapun yang ada di dalam unit ini, pasti lama-lama akan memuai sehingga dia tidak ada pada tempatnya. Nah, kemudian trigger set-nya sendiri, pair-pairnya, itu kalau misalkan kena debu saja, debu sedikit pun, itu lama-lama akan tersumbat, dan lama-lama pair-nya ini bisa patah. Nah, ketika pair-nya ini patah, pair di trigger-nya, itu akan menyebabkan dia sama sekali nggak bisa nembak. Bahkan ini aja udah gue benerin trigger set-nya, posisinya, segala macam, ini masih nggak bisa nembak proper. Ini penggunaannya juga udah mungkin 5 tahun penggunaan untuk film juga. Dan juga yang sangat krusial adalah M9 berat-nya, kalau misalkan teman-teman sering pakai buat nembak kayak gini nih, iseng, itu akan membuat hammer itu patah. Jadi, KJ Works yang M9 ini memiliki banyak banget cacatnya deh. Selain yang tadi yang gue sebutin, ini hammer-nya juga gampang patah. Dan, yang terakhir, selektor-nya itu juga gampang aus. Makanya itu kadang teman-teman nggak bisa safety. Padahal ini sebenarnya safety banget. Jadi, gue harus beli yang mana nih? Kalau misalkan teman-teman mau beli airsoft gun hanya untuk for fun, hanya untuk military simulation atau airsoft wargame, handgun, merek apapun, dan jenis apapun, bebas. Itu gue balikin lagi ke teman-teman. Karena, ini hanya hobi. Lo boleh memiliki unit airsoft gun apapun, bebas. Tapi, kalian harus terima dengan risikonya. Yang namanya juga hobi, barang apapun, barang hobi seperti ini, atau seperti remote control, itu pasti ada umurnya. Dan, semua tergantung gimana kita pakai, sama gimana kita ngurusnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau menjadi atlet untuk kompetisi, gue sarankan cuma satu, Tokyo Marui Haikapa. Haikapa sendiri, dia selain pabrikan Tokyo Marui, ada juga pabrikan seperti WE dan Umarex pun ada juga sebenarnya. Tapi, yang gue sangat sarankan adalah dari Tokyo Marui. Kurang lebih, itu aja teman-teman apa yang gue rekomendasikan. Dan, bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan, kalau misalkan teman-teman mau ada saran bahas apa lagi nih, tentang undet airsoft gun atau bahas tentang sesuatu yang terjadi, misalnya seperti event airsoft gun atau perlembaan airsoft gun apapun, ketik aja di kolom komentar, nanti mungkin akan gue respon berupa karya konten Baco Tantik Alasan Jurnal. Oke? Kalau begitu, cukup dari gue, Famisa Yusuf, dengan koosan Fox.02, signing out and see you on the field. sub indo by broth3rmax